Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin-Muslimat yang dirahmati Ota'ala, kita memasuki bulan syawal. Di negeri kita ada acara halal bihalal. Yang acara tersebut konon menurut sejarahnya terjadi atau dimulai tahun 1948. Ketika di negeri kita keadaannya masih carut, malah setelah kemerdekaan, setelah adanya pemberontakan PKI. Banyak politisi negarawan yang berbeda pandangan saling untuk membenci satu dengan yang lainnya. Maka kemudian Presiden Soekarno menemikiaji wahab khas buluh untuk membuat suatu acara yang dapat menyatukan para politis atau negarawan. Maka kemudian diciptakanlah acara namanya halal bihalal. Yang maksudnya bahwa setiap orang itu dengan sukarela menghalalkan, memaafkan kesalahan orang lain dan orang lain juga begitu memaafkan kepada yang pertama. Kemudian acara itu berkembang diadakan di setiap instansi pemerintah dan masyarakat sampai pada hari ini. Maka ada dua sikap dalam menghadapi acara halal bihalal. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra atau yang tidak setuju beralasan bahwa Nabi tidak pernah menghadakan halal bihalal. Dan Nabi bersabda Man amilah amalan. Bahkan siapa yang dia beramal dengan suatu amalan Laisamina atau Laisamina amrina yang tidak ada perintah dari kami bahwa Rodun Maka itu akan tertolak. Jadi mereka mengatakan bahwa halal adalah suatu perkara yang baru. Sementara yang pro atau yang setuju mereka beralasan bahwa kita-kita ini adalah makhluk yang tempat salah dan lupa manusia itu tempat salah dan lupa yang salah itu kalau tidak dihapus, tidak terampun, tidak termaafkan akan menjadikan musibah atau seksa besok di neraka. Sementara bahwa di negeri kita ini pada bulan-bulan sawal itu orang cenderung sadar mengaku kesalahan. Jadi itu suatu momen yang yang baik untuk mengadakan acara saling memaafkan. Meskipun di luar bulan sawal mereka juga saling memaafkan. Makanya Bapak Ibu, Monggo, kita semuanya harus berbesar hati. Yang pro dengan khatala Monggo diadakan dengan niatan itu adalah untuk menunaikan perintah Allah dan losonya. Perintah untuk meminta maaf kepada orang lain terhadap kesalahan yang sedikit banyak kita kerjakan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena Nabi juga bersabra yang artinya bareng siapa yang dia telah berbuat dolem kepada saudaranya. Apakah itu dalam kehormatannya atau dalam hartanya atau yang lainnya makanya hendaklah dia minta halalnya dia minta kelonggarannya untuk memaafkan sebelum datang suatu masa di mana dinar dan dirham tidak berlaku maksudnya hari perhitungan. yang kalau orang itu pernah mendolim saudaranya maka kebaikannya akan diambil untuk orang yang dinolimi. Bahkan kalau banyak yang dinolimi pahalanya akan habis sehingga dia menjadi orang-orang yang bangkrut. kemudian yang kedua bahwa di bulan sawal utamanya di awal sawal banyak instansi-instansi yang meliburkan diri memberikan libur kepada karyawannya sehingga ada waktu yang luang untuk bersilatur Rami saling memaafkan. Dan orang kemudian mementingkan diri untuk bisa bertemu dengan saudaranya. Sementara itu kalau dilakukan di luar bulan sawal akan mengalami banyak kendala. Contohnya umpama Si A itu banyak kesalahan kepada si B Si A akan minta maaf pada itu kadang-kadang juga banyak kendala Mungkin si A pas tidur atau si B pas pergi dan sebagainya Tetapi kalau pada bulan sawal orang akan mementingkan dan berusaha untuk saling bertemu Untuk yang kontra ya monggo Panjenengan berusaha untuk dengan cara-cara yang lain Yang prinsipnya yaitu kita harus saling berusaha memaafkan satu dengan yang lainnya Berusaha untuk menyambung tali si Latur Rami Kapan saja, dimana saja dengan acara atau dengan teknis apa saja Prinsipnya kita bisa menjadi orang-orang yang terbebas dari pendoliman kepada saudari-saudari yang lainnya dan kita tetap menyambung tali si Latur Rami Semoga kita disatukan Allah dalam surganya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!